Pada Senin 2 November 2020, seorang remaja berinisial RAF 18 tahun ditemukan tewas di Jalan Wakaf Dusun 4 Desa Serbaja di Sunggal. Setelah divisum, RAF ternyata adalah korban pembunuhan sadis dengan 42 luka tusuk. Kini pihak kepolisian mengatakan telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan. Saksi bernama Indraman Sembiring menyebut sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 2 November 2020, ia menyebut melihat satu unit becak mesin memasuki Jalan Wakaf. Saksi juga mengaku melihat satu unit sepeda motor yang dinaiki oleh tiga orang masuk ke dalam Jalan Wakaf. Tak lama kemudian ditemukan korban dengan puluhan luka tusuk. Selain itu, di lokasi yang sama juga ditemukan sebilah pisau, obeng, dan empat buah sandal. Sementara keterangan saksi lainnya, Aginting menjelaskan, pada saat kejadian sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, dirinya mendengar suara sepeda motor memasuki lokasi penemuan yang merupakan ladang jambu milik BS Sinaga. Jarak TKP dengan rumah saksi sekira 60 meter. Dikutip dari Tribun Medan.com, Jumat 6 November 2020, atas keterangan para saksi tersebut, pihak kepolisian kini telah mengantongi identitas para pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi. Ia juga menyebut saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sebelumnya, Kapolres Tabus Medan, Kombes Polriko Sunarko, menarikan bahwa korban pemuda tersebut tewas karena dibunuh. Riko menjelaskan petugas masih melakukan penyelidikan apakah kasus ini berkaitan dengan perampokan atau perkelahian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!